hai oke teman-teman kukumpul tirlap kali ini saya akan mempraktekan cara penggunaan nilam ya kalau ini nilam penggunaan ushar juga sama ushar nilam cara penggunanya seperti ini teteskan cukup satu tetes saja kemudian masukkan esen yang teman-teman gunakan nah ini saya menggunakan esen leci ya varian leci produk kukumpul tirlap esen terbaru kemudian teteskan saya biasa main standar 17 tetes ini diteteskan pada ushar yang sebelumnya sudah diteteskan pada wadah ini ini dimaksudkan supaya merata tercampur ya karena aroma nilamnya sangat kuat setelah itu baru Hai teman-teman campurkan dengan umpannya ini pastikan teraduk sampai merata jadi kalau mengaduk umpan teman-teman harus benar-benar santai dan tenang karena nanti akan berpengaruh pada kualitas ngetrik ini harus dipastikan merata ya teman-teman sesimpel itu untuk cara menetes ushar ataupun nilam cukup satu tetes saja kemudian kalau sudah tercampur seperti ini di testing dulu aromanya kalau teman-teman sudah merasa yakin dengan aroma yang teman-teman gunakan ya Hai Hai kadang pemancing itu melihat dari aroma ya tidak tetesan juga menggunakan insting dari aromanya Hai nah barulah setiap setelah itu tahap terakhir ini rendam dulu ya kerotanya sekitar 3-5 menit Hai jadi sambil teman-teman mengaduk umpan boleh rendam dulu kerotanya supaya apa efektif waktu ya sambil menunggu kemudian buang airnya ini pastikan sampai kering Hai kemudian diperas sampai semua airnya Hai terbuang Hai nah ini seperti ini ya teman-teman ya penggunaan keroto standar kalau untuk satu bungkus umpan kisaran 75 gram sampai 100 gram itu minimal setengah ons ya ini untuk teman-teman kalau menggunakan keroto lebih banyak lebih bagus Hai ini fungsinya tentu akan semakin memantapkan ngetrik dan makan ikan ya merangsang ikan supaya makannya lebih jos ini taburkan pada keroto supaya benar-benar airnya itu hilang atau mengering Hai nanti teman-teman pilih ya nih kalau ada sampah-sampah pada keroto dibuang saja ini pengaruhnya sangat besar ya teman-teman kalau ada sampah-sampah pada keroto nanti ngetriknya kurang jos atau tidak stabil nah dibuang aja seperti itu barulah tahap terakhir campurkan dengan umpan jadi keroto ini tahapan paling terakhir untuk teman-teman yang mau tes kegacoran SN varian baru ini yang leci silahkan sudah ada di Sopi atau Lajada atau langsung ke WA bisa disanankan transfer untuk penggunaan Kinoi secukupnya ya teman-teman kalau teman-teman bisa bermain lembek tentu lebih bagus daripada terlalu banyak Kinoi sehingga umpan menjadi keras oke sesimpel itu ya teman-teman terima kasih assalamualaikum Assalamualaikum